Intro Rangkaian syukuran peringatan dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Korem 102 Panjung-Panju pada Rabu 23 Maret 2022 di wilayah Kodim 1015 Sampit ditandai dengan Bakti Sosial Penyerahan Tali Asi pada Senin 21 Maret 2022 Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP Nyonya Parah Abdul Hamid Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Candra Kirana 41 Kodim 1015 Korcap Rem 102 Panjung-Panjung 12 Garis Miring Tanjung Pura berserta anggota Dan Ramil 101509 Mbak Amang Kapten Infanteri Wiranto Dan Ramil 101508 Mentawa Baru Ketapang Kapten ARH Sutomo Pasifes Dim 1015 Sampit Lettu Infanteri Sunahar Beserta Personil Kodim 1015 Sampit Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP menuturkan Bahwa Bakti Sosial Pemberian Tali Asih tersebut Dilakukan sebagai bagian dari wujud kepedulian Tentara Nasional Indonesia atau TNI Khususnya bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya Pondok Pesantren Dan Panti Asuan bagian dari binaan wilayah Kodim 1015 Sampit Di wilayah Kodim 1015 Sampit Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Yang telah mampu menciptakan situasi Kabupaten Kota Waringin Timur Yang kondusif dan aman Sinergitas antara institusi dapat berjalan baik Mari kita bersatu bersama berjuang serta yakin Pasti menang seraya berdoa kepada Allah Tuhan semesta alam Pungkas Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP menambahkan Bahwa kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Korem 102 Panjung Panju Kegiatan ini salah satu wujud nyata kepedulian TNI khususnya Kodim 1015 Sampit Terhadap warga binaan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur Yang membutuhkan akibat dampak COVID-19 Walaupun dilaksanakan dengan sederhana namun tidak mengurangi makna Kita berbagi kasih yang dikemas dalam bentuk bakti sosial Tentu hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi sesama pada kondisi wabah COVID seperti saat ini Dan wujud kemandunggalan TNI dengan masyarakat Pungkas Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP Dari Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Anggoro Tim Liputan Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!